Hello Parents Duduk merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan motorik yang perlu dikuasai oleh si kecil Namun kemampuan ini perlu dilatih agar bayi dapat menguasainya dengan baik Umumnya bayi di usia 6 bulan sudah bisa duduk sambil disangga tangannya Dan di usia 9 bulan ia sudah dapat duduk sendiri tanpa disangga apapun Namun perlu parents ingat bahwa tahap perkembangan bayi tidaklah sama antara satu dengan yang lain Sehingga ada baiknya parents lebih berfokus pada proses stimulasi yang diberikan pada si kecil Nah ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk melatih bayi agar dapat duduk sendiri Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas parents! Eh sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Rutin lakukan tummy time Salah satu tahapan awal yang tidak boleh parents lewatkan adalah tummy time Tummy time merupakan suatu sesi untuk melatih kemampuan motorik bayi dengan menempatkannya dalam posisi tengkurang Latihan ini dapat parents lakukan bahkan sejak minggu-minggu awal kelahirannya Saat bayi rutin melakukan tummy time, maka secara perlahan ia akan berusaha untuk mengangkat kepalanya ke atas Hal ini bermanfaat untuk melatih kekuatan otot lehernya Selain itu, aktivitas ini juga dapat melatih otot dada, bahu dan lengan sehingga bermanfaat Sebagai fondasi dasar untuk mencapai perkembangan motorik lainnya seperti duduk 2. Sudah dapat tengkurap sendiri dan nyaman saat tummy time Saat bayi sudah mulai bisa tengkurap sendiri dan terlihat nyaman saat melakukan tummy time Maka hal itu dapat menandakan jika si kecil siap untuk masuk ke tahap berikutnya Mungkin di awal saat bayi melakukan tummy time, ia tampak kurang nyaman berlama-lama dalam posisi tersebut Nah, parents tak perlu memaksa Memang sebaiknya atur waktunya sesuai dengan usia dan kemampuan si kecil Namun, jika latihan ini rutin dilakukan, maka lama-kelamaan otot-otot tubuhnya semakin kuat Hingga ia bisa berguling sendiri dan nyaman saat melakukan aktivitas ini Bahkan, bayi dapat dengan nyaman mengangkat kepalanya sendiri Menoleh ke kiri dan ke kanan hingga berupaya untuk berinteraksi dengan lingkungannya Hal tersebut sangat penting sebagai salah satu modal bagi si kecil untuk masuk ke tahapan perkembangan selanjutnya 3. Mulai perkenalkan dengan posisi duduk Saat bayi sudah dapat mengkurap sendiri dan otot lehernya sudah cukup kuat Maka parents mulai dapat mengenalkan bayi dengan posisi duduk Parents bisa memperkenalkannya dengan cara yang menyenangkan Seperti menarik secara perlahan tangan bayi dari posisi terlentang hingga berada di posisi duduk Selain menyenangkan, latihan ini dapat memperkuat otot perut Yang juga diperlukan untuk menopang tubuh pada posisi duduk nantinya Lalu parents bisa mulai mendudukan bayi di permukaan yang rata Seperti kursi bayi atau di bangkuan 4. Melatih keseimbangan Saat bayi sudah mulai bisa ditempatkan dalam posisi duduk dengan bantuan atau dengan pegangan Maka agar bayi dapat duduk sendiri maka perlu dilatih keseimbangannya Sebab selain otot yang kuat, keseimbangan juga perlu dikuasai oleh bayi agar ia dapat duduk dengan sendiri Saat usianya 6 bulan, setidaknya sekali atau dua kali bayi terlihat berusaha duduk selama beberapa detik Seiring dengan pertambahan usia dan pengalamannya, maka keseimbangannya akan semakin baik Hingga perlahan bayi dapat duduk sendiri tanpa bantuan apapun Nah itu dia parents, beberapa tahapan melatih bayi duduk sendiri yang perlu parents ketahui Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian